Dari laporan operasi ketupat yang dilakukan Poldai Jambi dan jajaran di Provinsi Jambi, sementara ini telah tercatat dilakukan tindakan penertiban lebih dari 100 kali, sementara kasus kecelakaan ditemukan 1 kali. Dari data yang dirangkum Humas Poldai Jambi sejak dimulanya operasi ketupat 17 April sampai 25 April 2023, tercatat terjadi 119 kali peristiwa di Jalan Raya dalam Provinsi Jambi. Terdiri dari 20 kali tilang, 98 kali teguran, dan 1 kali kecelakaan lalu lintas. Sementara itu mengenai kejadian tindak pidana umum terdata nihil. Hal ini disampaikan kasus Bidpen Mas Poldai Jambi, Kompol Mas Edy. Operasi ketupat di Jambi tahun ini menerjunkan 3.168 petugas gabungan yang terdiri dari aparat kepolisian, TNI, Pol PP, pegawai instasi pemerintah, tenaga medis, dan anggota pramuka. Operasi ketupat dilaksanakan untuk pengamanan masyarakat dalam menyambut Idul Fitri yang dijadwalkan bertugas selama 14 hari berturut-turut.